Intro Halo Sobat Property, kembali lagi bersama saya Julie di Vision Pro Studio Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk home tour rumah yang akan saya pasarkan di kluster Aquamarine Pondok Hijau Golf Gading Serpong Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe boleh di klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya karena kalian akan mendapatkan informasi terkini mengenai properti dan juga tentunya penawaran properti yang terbaik untuk anda yang lagi mencari rumah impian maupun untuk investasi Nah ini adalah gerbang dari kluster Aquamarine Rumah ini luasnya adalah 12x19 yaitu 228 meter persegi dengan luas bangunan 220, kamar tidur 4x2 dan kamar mandi 3x1 dan sudah semi-furnis Jadi ini adalah tipe rumah yang paling besar di Aquamarine Nah tamannya juga sudah sangat cantik dan lokasi rumahnya juga sangat bagus karena dekat dengan kolam renang Nah penasaran kan dalamnya seperti apa? Yuk ikutin saya Nah untuk pintu utamanya pun sudah pintu yang besar dengan dua daun pintu Nah dalamnya ini begitu dibuka adalah area ruang tamu dengan lampu hias yang cantik dan juga sudah ada pemisah ruangan Nah disini adalah ruang keluarganya Dan sebelah sisi kanan itu sudah area ruang makan Sekarang kita lanjut lagi Kita ke kamar tamu di lantai 1 Atau ini juga bisa kita fungsikan sebagai kamar tidur anak Nah ini sebagian sudah ada wallpapernya Dan tentunya sudah dilengkapi dengan horden Nah di luarnya ini ada kamar mandi Untuk di ruang keluarganya ini sudah ada rak tv maupun wall panel Ini ruang keluarganya ini sangat lega Karena ini tipenya lebar 12 Jadi benar-benar lega banget Nah ini sekarang kita menuju ke area ruang makan atau dining room Nah di ruang makan ini juga sudah dihiasi dengan lampu gantung yang sangat cantik Dan di samping ruang makan ini ada dapur kering Dan sudah lengkap dengan kitchen set full Kabinet atas maupun bawah Dan didesain sangat cantik berwarna putih Nah di samping dapur kering ini ada pintu menuju ke garasi Tipe garasinya adalah garasi yang muat 2 mobil Sekarang kita lanjut lagi Ini menuju ke service area Dan sebelumnya ini ada area dapur basah atau tempat memasak Dan di belakangnya ada gudang atau tempat penyimpanan Atau bisa juga difungsikan sebagai kamar ART Nah sekarang kita lanjut ke service area Nah di sini ada tangga puter untuk ke atas Nah di atas ini adalah tempat jemuran Dan juga outdoor AC Dan untuk rumah ini sudah ada filter air Dan sudah dilengkapi dengan kanopi Nah di atas ini ada kamar mandi ART Dan juga ada kamar tidur ART Jadi total kamar tidur ada 4 plus 2 Jadi ada 1 kamar ART di atas ini Dan tadi di bawah di belakang dapur basah Yang bisa juga difungsikan sebagai gudang Nah sekarang kita lanjut lagi Kita menuju ke taman belakang Nah taman belakang ini juga masih luas Ini juga kalau misalnya mau pengembangan masih bisa banget Nah ini view ke dining room dari arah taman belakang Ini sangat cantik Dengan hiasan-hiasan di dindingnya Nah sekarang kita lanjut ke lantai 2 Nah ini sepanjang temboknya juga udah ada wallpaper Nah ini lantai 2 nya Dan di lantai 2 masih ada area untuk family room Ini cukup luas Nah di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur Nah ini adalah kamar anak yang pertama di lantai 2 Nah ini juga udah full wallpaper Dengan interior design untuk kamar anaknya Ini bernuansa biru Ini cocok untuk anak cowok Jadi untuk kamarnya sudah full interior designnya Lengkap dengan semua lemari-lemari pajangan maupun wardrobe nya Nah sekarang kita lanjut lagi Kita menuju ke kamar tidur anak yang kedua Nah ini kamar tidurnya bernuansa pink Ini cocok untuk kamar tidur anak cewek Nah ini juga semua sudah lengkap Baik ranjang, lemari, meja belajar Nah sekarang kita lanjut lagi Kita menuju ke kamar mandi di lantai 2 Nah ini kamar mandinya juga cukup besar Nah sekarang kita lanjut lagi Kita menuju ke master bedroom Nah ini dia master bedroom nya Sudah ada interior design juga Sudah ada ranjangnya Sudah ada rak TV Dan ukuran kamarnya pun sangat besar Dan semua kamar tidur sudah dilengkapi dengan AC dan horben Nah ini adalah balkon Jadi di kamar master bedroom ini ada balkon Nah ini dia balkonnya juga masih sangat lebar Nah ini view nya dari balkon Dan rumah ini juga sudah dilengkapi dengan canopy Nah sekarang kita lanjut lagi Ini menuju ke area walk-in closet Nah ini juga masih cukup besar Area sini untuk wardrobe Untuk lemari-lemari bajunya Dan ini adalah kamar mandi di master bedroom Nah kamar mandinya pun sangat lega Nah tentunya sudah penasaran dengan harganya Nah rumah ini dipasarkan dengan harga 5,35 miliar Tapi sekarang sudah turun harganya Menjadi 5,2 miliar dan masih bisa nego Nah segera hubungi saya di nomor di bawah ini Untuk janjian survei maupun penawaran harga Thank you for watching the video And see you guys in the next video Bye